ini ada cara menghitung konversi suhu sebelumnya kalian mesti ingat dulu perbandingannya seperti apa tadi perbandingan skalanya itu C sama dengan 5, R sama dengan 4 F sama dengan 9, K sama dengan 5 oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama ini ada ini 45 derajat celcius sama dengan berapa Fahrenheit jadi kita mau cari tau nih 45 derajat celcius itu sama dengan berapa Fahrenheit caranya gampang banget yang pertama rumusnya tadi kan kalau seandainya kita mau cari Tf atau suhu Fahrenheit itu rumusnya sama dengan Tf sama dengan 9 ini kan punya Fahrenheit jadi kalau seandainya yang ditanya Fahrenheit berarti angka skala Fahrenheit yang di atas per berapa suhunya yang diubah itu dari siapa ke siapa dari Celsius ke Fahrenheit berarti skala Celsius yang di bawah 5 oke, benar kan skala Fahrenheit 9 skala Celsius 5 jadi 9 per 5 oke, dikali dikali suhu Celsius itu Tc tadi Tc ditambah 32 kenapa ditambah 32 karena titik bekunya Fahrenheit ini kan titik bekunya titik bekunya Fahrenheit itu 32 ya kan titik berarti masih ada lagi dia itu kelebihan berarti dari 0 sampai 32 0 1 2 3 sampai 32 ini berarti ada lebihnya dari sini maka ditambah dengan sisanya yang ini maka 32 ini datangnya dari sisanya sampai dia menuju 0 paham ya kalau kenapa sejarjar Celsius tidak tidak ditambah ditambah bu cuma Tc aja karena dia udah 0 titik bekunya sedangkan si Fahrenheit ini titik bekunya 32 maka berarti ada sisa lagi sampai ke 0 itu sebanyak 32 itu sendiri nah maka ditambah 32 oke nah jadi sekarang kita tinggal masukin Tf sama ringan 9 per 5 dikali Tc ditambah 32 oke sama ringan 9 per 5 Tc ditahuin berapa suhu derajat Celsius berapa 45 berarti tinggal dimasukin ke sini 45 ditambah 32 nah ini caranya gimana ini dikali silang ini 45 dibagi 5 ini dicoret ini dicoret ini hasilnya 5 ya kan 45 dibagi 5 9 nah 9 kan ya nah jadi 9 dikalikan ke 9 ini jadi 9 kali 9 berapa 81 ditambah 32 ya kan jadi dapatlah Tf tuh 81 ditambah 32 berapa 81 sama 32 ini 3 113 berarti Fahrenheit-nya suhu Fahrenheit-nya sama dengan 130 eh 113 Fahrenheit jadi jadi 45 derajat Celsius sama dengan 113 Fahrenheit oke next contoh selanjutnya biar kalian tambah paham contoh selanjutnya di soal PPT itu 25 derajat Celsius berapa riamar oke nomor 2 25 derajat Celsius sama dengan berapa riamar kita ingat dulu rumusnya kalau seandainya berarti ditanya itu TR ya kan karena yang ditanya itu suhu riamar kita mau cari suhu riamar oke riamar berapa disini 4 oke berarti dia yang di atas Celsius berapa skalanya 5 berarti dia yang di bawah ini Celsius diketahui berapa 25 ini kenapa gak pakai tambah karena riamar ini titik bekunya juga 0 sedangkan titik di nya 80 jadi gak usah lagi ditambah gak mungkin disini ditambah 0 kan kalau ini ditambah 0 tetap 0 tetap sama hasilnya jadi gak usah ditulis nah jadi ini kita bagi ini kita bagi ini hasilnya berapa 25 bagi 5 5 berarti T riamar sama dengan 20 berarti derjat riamar maka 25 derjat Celsius sama dengan 20 derjat riamar ok ok